Hai semuanya, ketemu lagi di channel gue, di channelnya Yosefine Di video kali ini, gue mau bikin sesuatu yang beda dari sebelumnya Jadi ini karena temanya Natal Dan di rumah gue ini, pokoknya Natal udah gak tau ada dimana Jadinya gue kayak terinspirasi buat Oh iya, gue mau bikin sesuatu dekorasi yang bertemakan Natal Yang nanti bakal gue taro di depan rumah, di pintu Jadi alat-alat yang gue butuhin, disini ada karton bekas Slinger Nah, kalau misalnya ini, masih inget aja gue kasih tau ya Ini slinger gue belinya di Mr. DIY Ini lumayan banyak ya, sekarang udah ada dimana-mana Dan ini tuh, ya harganya juga bersaing lah sama yang lain Dan lumayan lengkap Ini kalau gak salah harganya sekitar Rp14.000 Terus yang disiapin lagi disini ada pernak-pernak seperti ini Dia juga belinya di Mr. DIY Ini harganya sekitar berapa ya, Rp11.000 atau Rp17.000 Itu juga hampir lupa, pokoknya gak sampai Rp20.000 Nah, ini nanti buat bintangnya ditaro di atasnya atau di sampingnya Nanti kita lihat aja Terus ada bell, ini buat ini aja Kayak pemanis karena bentuknya warna-warni dan metalik Terus Apalagi, 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 apalagi Ini sebenernya banyak sih yang dibeli Cuma ini masih mencampur-campur Oh, ada kita gold Ini harganya Rp5.000 Belinya juga di Mr. DIY Sama isi glue gun Ini juga belinya di Mr. DIY Harganya Rp15.000 Nah, ini peralatan yang gue beli Terus yang udah ada Dan ini salah satu peralatan yang mesti disiapin juga Kan tadi udah ada glue gunnya ya isinya Pastinya membutuhkan alatnya Yaitu si glue gunnya sendiri Seperti ini Sebenernya kalau gak pake glue gun ini Kalian juga bisa pake lem Atau pake double tip Cuma lebih Ya, lebih gampang lagi sih Pake ini dan lebih merekam Cuma tiati panas Pertama-tama Ini Kita ukur dulu lingkaran Sebelum digunting Nah Ditarik aja ke bawah Ditebelin Supaya Bikin lingkaran Terus udah Kita langsung Gunting Jadinya seperti ini Nah, kalau misalnya udah jadi Jadi kan tadi Rangkanya ini Kalian bisa pake karton bekas Atau kardus bekas Pokoknya Rangkanya ini harus yang kuat Untuk menempel slingernya Nah, kalau sudah jadi seperti ini Slingernya Oke, udah jadi buletan Ini udah jadi dasarnya Tinggal ditambahin pernak-perik lain Seperti Ini Bintang-bintang ini Nanti kita taruh Seperti ini Simple banget Ini hiasannya Ada ini Ada bell-nya Terus tadi ada pintanya Kita cuma butuh Botol yang gak kepake Apaan aja Yang penting bentuknya itu Seperti tabung Mau yang kecil atau yang besar Terserah Karena disini Gue banyak banget Botol makeupnya gak kepake Jadi gue pake Bekas botol dari SK-II Yang beling Cuma kan ini karena terlalu pendek Jadi kita butuh bantuan Karton Jadi Akan membuat Tampilannya agak lebih tinggi Jadi disini ceritanya Gue yang kedua Mau bikin dekorasi Untuk Meja Pojokan Atau meja di ruang tamu Terus nanti Dibentuk Seperti pohon natal Dibintuk 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 Jangan lupa Ornamen yang kedua juga sudah jadi Hasil seperti ini Nah jadi ini bisa menjadi pengganti pohon natal mini Jadi atasnya ini porno merah Bawahnya tadi pakai sisaan slinger Yang untuk bunderan awal Dan seperti biasa untuk penak-pertiknya Pakai bells-bells yang seperti ini Jadi natalan juga gak harus yang mewah Kalau misalnya kalian gak punya pohon natal Juga bisa ya kalian pergunakan apaan aja Pokoknya yang penting adalah makna dari natal itu Semoga damai berserta kalian Dan berserta kita semua